Hai sejarah Hayamwuru Raja Sanegara Raja keempat Majapahit pada tahun 1350-1389 Majapahit mencapai masa keemasannya dibawah pemerintahan Prabu Hayamwuru bergelar Raja Sanegara didampingi oleh Mahapati Gajah Mada Aditya Warman dan Mpunala sehingga pada masa tersebut Majapahit karena daerah kekuasaannya hampir meliputi seluruh Nusantara Majapahit berkembang sebagai kerajaan maritim sekaligus kerajaan agraris Hayamwuru adalah putra Tribuan Awijaya Tunggadewi dilahirkan pada tahun 1334 yang konon bertepatan dengan gempa bumi di babanyu pindah Hai nama Hayamwuru berarti ayam yang masih muda Hayamwuru naik tahta ketika berusia 16 tahun ia menikah dengan padukasori atau parameswari Hayamwuru mempunyai dua orang anak yaitu negara wardani atau brelasem yang lahir dari padukasori dan brewirabumi yang lahir dari selir Perkawinan Hayamwuru dengan padukasori yang masih saudara sepupu putri dari breprameswara yaitu Raja Wijaya Rajasadari Wangker terjadi tahun saka 1279 yaitu setelah kegagalan perkawinannya dengan dia vitaloka yaitu putri Raja Lingga Buwana dari kerajaan Pasundan pada zaman pemerintahan Prabu Hayamwuru Kraton Macapahit diperkirakan telah dipindahkan ke Trawulan sekarang masuk wilayah Mojokerto Trawulan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur kecamatan ini terletak di bagian barat Kabupaten Mojokerto berbatasan dengan wilayah Kabupaten dan Jombang trawulan terletak di jalan negara yang menghubungkan Surabaya sampai Surakarta di kecamatan ini terdapat puluhan situs bangunan arca gerabah dan pemakaman peninggalan kerajaan Majapahit diduga kuat pusat kerajaan berada di wilayah ini yang ditulis oleh Mpu Prapanca dalam kitab Kakawin negara kertagama dan dalam sebuah sumber Tionghoa dari abad ke-15 masa pemerintahan Hayamwuru tahun 1360 kaya Triwafat maka Tribwano Tunggadewi pun turun tahta dan menyerahkan kepada anaknya yaitu Hayamwuru yang dilahirkan di tahun 1334 atas perkawinannya dengan kertawar dana Hai Hayamwuru memerintah dengan gelar Raja Sanegara 1360-1369 dengan gajah Mada sebagai patihnya nama-nama pejabat pemerintahan Majapahit pada zaman pemerintahan Raja Kertarajasa sesuai biagam benda sari 1 Maha Menteri Katrini Rakyat Menteri Hino Diyah Iswara Rakyat Menteri Halu Diyah Ibu Rakyat Menteri Sirikan Diyah Kancing 2 Sang Pancawil Watika Rakyat Patih Majapahit Pugacah Mada Rakyat Demung Puhalus Rakyat Kanuruhan Pubacil Rakyat Rangga Puroda Rakyat Tumenggung Pulembi Nata Dalam Rakyat Menteri Menteri Ripakirakiran terdapat seorang pejabat yang terpenting yaitu Rakyat Mabatih atau Patih Hamang Kupumi Pejabat ini dapat dikatakan sebagai perdana menteri yang bersama-sama raja dapat ikut melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan Selain itu, terdapat pula semacam Dewan Pertimbangan Kerajaan yang anggotanya para sanak saudara raja, yang disebut Batara Sabta Brabu Majapahit memiliki struktur pemerintahan dan susunan birokrasi yang teratur pada masa pemerintahan Hayamuruk Dan tampaknya struktur dan birokrasi tersebut tidak banyak berubah selama perkembangan sejarahnya Raja dianggap sebagai penjelmaan Dewa di dunia dan ia memegang otoritas politik tertinggi Sebagai kepala pemerintahan, raja atau ratu Majapahit berkelar Batara Brabu atau Bri Brabu atau Sri Maharaja Para anggota keluarga kerajaan diberi gelar Batara atau Bri dari mandala tertentu Misalnya Bri Kahuripan, Bri Daha, Bri Tumapel, dan sebagainya Sesuai dengan keseimbangan gender, gelar Bri Tumapel, Bri Pakuhan, dan Bri Wengker dijabat oleh pria Sedangkan gelar Bri Lassem, Bri Pajang, dan Bri Kapalan jatah untuk wanita Ada pun gelar Bri Kahuripan dan Bri Daha Sebagai daerah poros atau eksis region Boleh disandang pria atau wanita Asalkan hubungan kerabatnya dekat dengan sang prabu Sebagaimana ditekaskan oleh Prof. Petram Johannes Otusreke Kahuripan dan Daha Werder Gion Asignet to the Most Hegly Place Member of the Royal Family Ruler and Realm in E.R. Lijava 1957 Jika anggota keluarga kerajaan cukup banyak Mandala diperluas menurut kebutuhan Misalnya Prima Taram, Prima Tahun, Bri Wira Bumi, dan sebagainya Pejabat pemerintahan di bawah raja yaitu Patih Amangkubumi Atau Patih Seluruh Negara Bertugas memberi perintah dan arahan Tentang jalannya pemerintahan di negara bawahan atau daerah Dalam negara kertagama disebutkan Bahwa para patih negara bawahan dan para pembesar lainnya Berkumpul di Kepatihan Majapahit Yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada Di bawah Raja Majapahit terdapat pula sejumlah raja daerah Yang disebut Paduka Batara Mereka biasanya merupakan saudara atau kerabat dekat raja Dan bertugas dalam mengumpulkan penghasilan kerajaan Penyerahan upeti dan pertahanan kerajaan di wilayahnya masing-masing Dalam Prasasti Wingun Bitu 1447 Masehi disebutkan Bahwa pemerintahan Majapahit dibagi menjadi empat belas daerah bawahan Yang dipimpin oleh seorang yang bergelar pri Daerah-daerah bawahan tersebut yaitu Daha oleh Bredaha yaitu Diahwiat Sri Raja Dewi yang merupakan Adik kandung dari Tribuan Atungga Dewi Ibu dari Raja Hayam Murug Wangker oleh Raja Wijaya Rajasa Matahun oleh Raja Rajasa Wardana Lasem oleh Brelasem Pajang oleh Bripajang Paguhan oleh Raja Singa Wardana Kahuriban oleh Tribuan Atungga Dewi Yaitu Ibu dari Raja Hayam Murug Singa Sari oleh Raja Kerta Wardana Yaitu Ayah dari Raja Hayam Murug Mataram oleh Bremataram Yaitu Wikrama Wardana Yaitu Keponakan dari Raja Hayam Murug Wirabumi oleh Briwira Bumi Yaitu Anak Raja Hayam Murug dari Selir Pawanuhan oleh Putri Sulawar Dhani Jagaraga Kabalan Singapura Lima daerah atau provinsi menurut Kiblat Yaitu Utara, Timur, Selatan, Barat, dan Pusat Yang disebut Mancanegara Masing-masing diperintah oleh Juru Pengalasan Atau Adipati yang bergelar rakyat Raja dan Juru Pengalasan adalah pembesar yang bertanggung jawab Namun dalam pemerintahannya dikuasakan kepada patih Dalam pemerintahan di pusat sekala urusan pemerintahan Menjadi tanggung jawab patih amangkubumi Yaitu Gajah Mada, Demung, Kanuruhan, Rangga, dan Tumenggung Lain halnya dengan pemerintahan di seberang lautan Yang merupakan wilayah Majapahit Raja-raja dan pembesar daerah bawahan berdaulat penuh Kewajiban utama daerah bawahan kepada Majapahit Yaitu menyerahkan obetit tahunan Dan menghadap Raja pada waktu yang ditetapkan Sebagai tanda kesetiaan dan pengakuan terhadap kekuasaan Majapahit Kolam segaran dulunya terdapat bangunan di tengahnya Sebagai tempat jamuan tamu kerajaan Majapahit Untuk mengawasi wilayah Majapahit yang begitu luas Maka Majapahit memiliki armada lautan yang sangat besar Dan ditakuti oleh negara-negara lainnya Armada ini ditempatkan di lautan Teduh atau Pasifik Dan di pantai utara Pulau Jawa Dan juga berusaha menjalin persahabatan dengan negara-negara tetangga Yang diistilahkan Mitra Kasatata Yang berarti sahabat atau sahabat sehaluan Atau hidup berdampingan secara damai Dalam bidang ekonomi dan perdagangan Dalam kehidupan ekonomi, kerajaan Majapahit masih mencerminkan sebagai negara agraris Karena aspek agraria lebih menonjol dibandingkan perdagangan antar pulau Pemerintahan Majapahit selalu berusaha meningkatkan pertaniannya Dengan memperbaiki atau memelihara tanggul sepanjang sungai Untuk menjegah banjir Dan di samping itu juga memperbaiki jalan-jalan jembatan Untuk memperlancar lalu lintas perdagangan Komoditi perdagangan Majapahit adalah beras dan rempah-rempah Daerah-daerah pelabuhan seperti Canggu, Surabaya, Gresik, Sedayu, dan Tuban Menjadi pusat perdagangan Karena mampu menumpang barang dagangan berupa hasil bumi dari daerah pedalaman Menurut catatan Wang Tayuan Pedagang Tiongkok Komoditas ekspor Jawa pada saat itu ialah lada, garam, kain, dan burung kakak tua Sedangkan komoditas impornya adalah mutiara Emas, perak, sutra, barang keramik, dan barang dari besi Mata uangnya dibuat dari campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga Selain itu, catatan Odoriko Dapur Denone, biarawan Katolik Roma dari Italia yang mengunjungi Jawa pada tahun 1321 Menyebutkan bahwa Istana Raja Jawa penuh dengan perhiasan emas, perak, dan permata Daerah-daerah pelabuhan seperti Canggu, Surabaya, Gresik, Sedayu, dan Tuban Menjadi pusat perdagangan karena menampung barang dagangan berupa hasil bumi dari daerah pedalaman Di bidang perdagangan walaupun tidak semenonjol kerajaan Sriwijaya Banyak pedagang Majapahit berperan sebagai pedagang perantara uang bolong ala tukar zaman Majapahit Menurut berita dari China, Majapahit telah memperdagangkan karam, beras, lada, intan, cengkeh, pala, kayu, cendana, dan kading Banyak pedagang China yang membeli barang-barang tersebut dari pedagang Majapahit Majapahit selalu menjalankan politik bertetangga yang baik dengan kerajaan asing Seperti kerajaan China, Ayodhya, atau Siam, Champa, dan Kamboja Hal itu terbukti sekitar tahun 1370-1381 Majapahit telah beberapa kali mengirim utusan persahabatan ke China Hal itu diketahui dari berita kronik China dari dinas Timing Hubungan persahabatan yang dijalin dengan negara tetangga itu sangat penting Artinya bagi kerajaan Majapahit Khususnya dalam bidang perekonomian pelayaran dan perdagangan Karena wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit terdiri atas pulau dan daerah kepulauan Serta sebagai sumber barang dagangan yang sangat laku di pasaran pada saat itu Barang dagangan yang dipasarkan antara lain beras, lada, gading, timah, besi, intan, ikan, cengkah, pala, kapas, dan kayu cendana Dalam dunia perdagangan, kerajaan Majapahit memegang dua peranan yang sangat penting Yaitu sebagai kerajaan produsen dan sebagai kerajaan perantara Dalam bidang keagamaan Sebagai kerajaan Hindu terbesar di Nusantara Keamanan rakyat terjamin Di mana hukum serta keadilan ditegakkan dengan tidak pandang bulu Dalam kehidupan beragama, raja membentuk dewan khusus Yaitu Dharma Diaksa Kasaiwan yang mengurus agama siwa Buddha Dan Dharma Diaksa Kasogatan yang mengurus agama Buddha Keduanya dibantu oleh pejabat keagamaan yang disebut Dharma Upapati Yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Genta sebagai alat persembahyangan Banyaknya pejabat tersebut menunjukkan kompleksnya permasalahan agama yang harus diatur Dengan adanya pejabat keagamaan tersebut Kehidupan keagamaan Majapahit berjalan dengan baik Bahkan tercipta toleransi Hal ini seperti apa yang diceritakan oleh Mahwan tahun 1413 Bahwa masyarakat Majapahit disamping beragama Hindu, Buddha juga ada yang beragama Islam Semuanya hidup dengan rukun Dari berita Mahwan tersebut dapat diketahui Bahwa pengaruh Islam sudah ada di kerajaan Majapahit Kehidupan sosial yang penuh dengan toleransi Juga dibuktikan melalui kitab Sutasoma Yang ditulis oleh Emputan Tular Yang didalamnya ditemukan kalimat Binika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua Dalam Negara Kertagama Pupuh 85 diurekan bahwa tiap bulan Caitra Maret sampai April Atau bulan pertama setiap tahun Raja Hayamuruk mengadakan pertemuan dengan para menteri Perwira, pembantu Baginda, kepala daerah, kepala desa dari luar kota Untuk membahas tanggung jawab pemerintahan di daerahnya masing-masing Beberapa hasil karya semasa Hayamuruk lainnya antara lain Pemeliharaan tempat-tempat penyeberangan melintasi sungai-sungai Solo dan Brantas Perbaikan bendungan Kalikonto Sebelah Timur Kadiri Memperindah candi untuk Tribu Ano Tunggadewi di Panggi Perbaikan dan perluasan tempat suci palah atau panataran Penyempurnaan candi jabung dekat keraksan Membuat candi surawana dan candi tikawangi di dekat Kadiri Membuat candi pari dekat borong bercorak dari campak di tahun 1371 Wilayah Kekuasaan Majapahit zaman pemerintahan Hayamuruk Di zaman pemerintahan Prabu Hayamuruk 1350-1389 yang menggantikan Tribu Ano Tunggadewi Patih Kejahmada terus mengembangkan penaglukan ke wilayah timur seperti Logajah Gurun Sukun taliwuk sapi gunung api seram Utan Kadali Sasak Bantayan Luwuk Makasar Puton Banggai Kunir Kalian Salayar Sumba Muar Solor Bima Wandan Ambon Wanin Seran Timur dan Dombok Menurut Kakawi Negara Kertagama Pupu 13-15 Daerah Kekuasaan Majapahit meliputi hampir seluas wilayah Indonesia modern Termasuk daerah-daerah Sumatera di bagian barat dan di bagian timur Maluku Serta sebagian Papua dan beberapa negara Asia Tenggara Namun demikian, batasan alam dan ekonomi menunjukkan bahwa daerah-daerah kekuasaan tersebut Tampaknya tidaklah berada di bawah kekuasaan terpusat Majapahit Tetapi terhubungkan satu sama lain oleh perdagangan yang mungkin berupa monopoli oleh raja Majapahit juga memiliki hubungan dengan Campa, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan dan Vietnam Dan bahkan mengirim duta-dutanya ke China Daerah-daerah di luar Jawa yang dikuasai Majapahit pada zaman pemerintahan Raja Hayamuru Seperti diurekan dalam negara kertagama Pupu 13 dan 14 antara lain Satu di Sumatera, Jambi, Palembang, Dharmasraya, Kandis, Kahwas, Siah, Rokan Mandailing, Panai, Kampe, Haru, Temiang, Parla, Samudera, Lamuri, Barus, Batan, dan Lampung Dua di Kalimantan Kapuas, Kadingan, Sampit, Kota Lingga, Kota Waringin, Sambas, Lawai, Kandangan Singkawang, Tirem, Landah, Sedu, Barune, Sukadana Seludung, Solot, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalung, Tanjung Kute, dan Malano Tiga di Semenanjung Tanah Melayu Pahang, Langkasuka, Kalantan, Saiwang, Nakir, Paka, Muar, Dungun, Tumasi, Kelang, Kedah, dan Cere Sepelah Timur Jawa Bali, Badahulu, Logajah, Gurun, Sukun, Taliwung Dompu, Sapi, Kunung, Abi Seram, Hutan, Kadali Sasak, Bantayan, Luwuk, Makasar, Buton Banggawi, Kunir, Galian, Salayar Sumba, Muar Solor, Bima, Wandan, Amabon, Wanin, Seram, Dan Timur Setelah menyimak data tersebut Gajah Mada berhasil mewujudkan sumpahnya Wilayah kekuasaan Majapahit hampir melikuti seluruh wilayah Nusantara Bahkan Semenanjung Malaya juga berhasil dikuasai Majapahit Kecuali Kerajaan Pajajaran Sunda yang belum dikuasainya Gajah Mada Seorang pati dan bupati Majapahit dari 1331 ke 1364 Memperluas kekuasaan Kekaisaran Kepuluh sekitarnya Pada tahun 1377 Yaitu beberapa tahun sesudah kematian Gajah Mada Angkatan Laut Majapahit menduduki Palembang Menaklukkan daerah terakhir Kerajaan Sriwijaya Beberapa peristiwa penting dalam masa pemerintahan Hayam Wuruk Perang Bubat Sumber yang bisa dijadikan rujukan mengenai adanya perang tersebut Justru terdapat dalam Kidung Sunda dan Kidung Sundayana Yang berasal dari Bali Dalam kitab Pararaton dikisahkan Peristiwa Bubat terjadi pada tahun Saka 1257 Atau 1357 Tahun Masehi Di masa pemerintahan Hayam Wuruk Ambisi Gajah Mada untuk menundukkan Nusantara Mencapai hasilnya di masa ini Dari mulai Tumase Singapura Tanjung Pura Bali, Dombo hingga Seram Seluruh penguasaannya menyatakan tunduk di bawah kekuasaan Majapahit Tetapi dikala semua kerajaan yang letaknya relatif jauh sudah menyatakan tunduk Ada dua kerajaan yang sangat dekat bahkan seperti di halaman rumah sendiri belum menyatakan tunduk Dua kerajaan tersebut adalah Sunda Galuh yang berpusat di Galuh Sekarang berada di sekitar Ciamis Dan Sunda Pakuan yang terletak lebih ke arah barat Kerajaan Sunda Galuh saat itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Lingga Buwana Di sebelah timur wilayah Sunda Galuh berbatasan langsung dengan wilayah Majapahit Di sepanjang Sungai Pamali Sedangkan di sebelah barat Wilayah Sunda Galuh berbatasan langsung dengan wilayah Sunda Pakuan Di sepanjang Sungai Citarum Pandangan Gajah Mada untuk sesegera mungkin menyatukan kedua kerajaan Sunda tersebut Kedalam wilayah kekuasaan Majapahit Bertentangan dengan pandangan kalangan istana Baik Ibu Suri Tribwana Tunggadewi maupun diahwiat berpendapat bahwa kerajaan Sunda adalah kerabat sendiri Karena apabila dilihat dari silsilah keluarganya Salah satu leluhurnya berasal dari bangsawan Sunda Sementara sikap Prabu Hayam Muruk sendiri terlihat lebih mendukung kedua Ibu Suri tersebut Daripada Gajah Mada Pada suatu waktu tibalah saatnya bagi Prabu Hayam Muruk Untuk mencari seorang permaisuri Yang akan mendampingi dirinya Maka dikirimlah beberapa juru gambar untuk melukis putri-putri yang cantik dari kalangan kerajaan bawahan maupun kerajaan tetangga Untuk kemudian diperlihatkan kepada Sang Prabu Dengan harapan apabila ada salah satu gambar yang berkenan di hati Sang Prabu Maka tibalah saatnya bagi Sang Prabu untuk menjatuhkan pilihannya kepada putri yang beruntung tersebut Sudah sekian banyak juru gambar yang kembali membawa lukisannya Namun Sang Prabu Hayam Muruk masih belum berkenan menjatuhkan pilihannya Sampai tibalah saatnya dikirim juru gambar ke kerajaan Sunda Kalu Untuk menggambar putri dia di talokacita resmi Yang kabar kecantikannya sudah terkenal kemana-mana Sementara itu Gajah Mada melihat adanya kesempatan Untuk membawa kepentingannya sendiri ke dalam utusan juru gambar Majapahit ke Sunda Kalu Kemudian Gajah Mada menyusupkan beberapa orang bawahannya Satu, Gajah Enggon menjabat pimpinan utusan khusus Dua, Mapanji Elam menjabat sebagai Sang Arya Raja Pakrama Tiga, Pukapasa menjabat sebagai Arya Suradiraja Empat, Pumenur menjabat sebagai Sang Arya Wang Sabrana Lima, dan Pukapat menjabat sebagai Sang Arya Pati-Pati Untuk pergi bersama-sama ke kerajaan Sunda Kalu Menyampaikan maksud Gajah Mada Agar kerajaan Sunda Kalu segera menyatakan tunduk di bawah kekuasaan Majapahit Sekembalinya utusan tersebut Raja Hayam Murug ternyata berkenan Dengan ketantikan Putri Diah ditaruh kacit rasemi Dan berniat menjadikannya sebagai permaisuri Konon ketertarikan Hayam Murug terhadap Putri tersebut Karena beredarnya lukisan Sang Putri di Majapahit Yang dilukis secara diam-diam oleh seorang seniman pada masa itu Bernama Sungling Prabangkara Atas restu dari keluarga kerajaan Hayam Murug mengirimkan surat kehormatan kepada Maharaja Lingga Buwana Untuk meminang Putri Sunda tersebut melalui perantara yang bernama Tuan Anapakan Utusan Sang Prabu Tiba di Kerajaan Sunda Rombongan utusan kedua dibimpin oleh Patih Madu Yang membawa berbagai macam keperluan untuk meminang Putri tersebut Sekaligus membicarakan kapan dan dimana Pesta perkawinan antara Raja dan Putri akan dilangsungkan Setelah pinangan dari Prabu Hayam Murug diterima Akhirnya disepakati bersama bahwa Raja Lingga Buwana Tidak terlalu banyak pasukan yang mengiringi mereka Mengingat maksud dan tujuan Sang Prabu ke Majapahit adalah untuk menikahkan Putrinya Dia Bitaloka Perjalanan jauh mereka tempuh dari Galuh Ciamis menuju ke ibu kota Majapahit Trawulan Ratusan rakyat menghantar Sang Putri beserta Raja dan Bunggawa menuju pantai Tapi tiba-tiba dilihatnya laut berwarna merah bagaikan darah Ini diartikan tanda-tanda buruk bahwa diperkirakan Putri Raja ini tidak akan kembali lagi ke tanah airnya Tanda itu tidak dihiraukan dengan tetap berperasaan kapai kepada Raja Tanah Jawa yang akan menjadikan menantunya catatan sejarah pajacaran yang ditulis Saleh Danasa Smita dan naskah perang kubat yang ditulis Yosef Iskandar menyebutkan bahwa niat pernikahan itu adalah untuk mempereratali persaudaraan yang telah lama putus antara Majapahit dan Sunda Raden Wijaya yang menjadi pendiri kerajaan Majapahit dianggap keturunan Sunda dari dia lembutan dan suaminya yaitu rakyat Jaya Dharma Raja Kerajaan Sunda Hal ini juga tercatat dalam Pustaka Raja Yatajya Ibu Misatu Nusantara Parwadua Sargatiga Dalam babet Tanah Jawi Raden Wijaya disebut pula dengan nama Jakasusuru dari pajacaran upacara pernikahan akan dilangsungkan di Majapahit pihak Dewan Kerajaan Negeri Sunda sendiri sebenarnya keberatan terutama Mangku Guminya yaitu yang bunyi surah-surah dipati ini karena menurut adat yang berlaku di Nusantara pada saat itu tidak lasing pihak pengantin perempuan datang kepada pihak pengantin lelaki selain itu ada dugaan bahwa hal tersebut adalah jebakan diplomatik ke Majapahit yang saat itu sedang melebarkan kekuasaannya diantaranya dengan cara menguasai kerajaan Dombu di Nusa Tenggara Prabu Lingga Buwana memutuskan untuk tetap berangkat ke Majapahit karena rasa persaudaraan yang sudah ada dari karis geluhur dua negara tersebut berangkatlah Prabu Lingga Buwana beserta rombongan Sunda ke Majapahit 10 hari telah berlalu akhirnya sampailah rombongan di Majapahit dan diterima oleh para pembesar Majapahit serta ditempatkan di Besanggerahan Bubat kesalahpahaman setelah rombongan sampai di Besanggerahan Bubat datanglah utusan Gajah Mada yang menyampaikan maksud Gajah Mada agar Putri Diah Bitaloka diserahkan ke kerajaan Majapahit sebagai persembahan tanda bahwa Sunda Galuh tunduk di bawah kekuasaan Majapahit Prabu Lingga Buwana merasa harga dirinya terinjak-injak dengan perlakuan Gajah Mada tersebut namun sebagai seorang pemimpin yang arif sang Prabu tidak bertindak kegabah untuk dengan serta-merta mengadakan perlawanan di tempat namun kearifan hati sang Prabu tidak diikuti oleh sekenap anak buahnya dalam situasi demikian setiap orang yang berada dalam rombongan tersebut merasa marah dan dilecehkan ia mendesak Hayam Murug untuk menerima diah Bitaloka bukan sebagai pengantin tetapi sebagai tanda takluk negeri Sunda dan mengakui superioritas Majapahit atas Sunda di Nusantara Hayam Murug sendiri menurut Kidung Sundayana disebutkan bimbang atas permasalahan tersebut karena Gajah Mada adalah Mahapati yang diandalkan Majapahit pada saat itu kukurnya rombongan Sunda kemudian terjadi insiden perselisihan antara utusan Lingga Buwana dengan Gajah Mada perselisihan ini diakhiri dengan dimagi-makinya Gajah Mada oleh putusan negeri Sunda yang terkejut bahwa kedatangan mereka hanya untuk memberikan tanda takluk dan mengakui superioritas Majapahit bukan karena undangan sebelumnya namun Gajah Mada tetap dalam posisi semula para pemimpin Sunda naik darah ketika mengetahui niat Gajah Mada tersebut Larang Agung, Tuan Sohan, Tuan Kempong, Panji Melong, Orang Pangulo, Orang Saya, Rangga Kaweni, Orang Siring, Sutra Jali dan Jagat saya melakukan perlawanan terhadap pasukan dari Majapahit Belum lagi Hayam Murug memberikan putusannya Gajah Mada sudah mengerahkan pasukannya Bayangkara ke pesanggerahan bubat dan mengancam Lingga Buwana untuk mengakui superioritas Majapahit demi mempertahankan kehormatan sebagai kesatria Sunda Lingga Buwana menolak tekanan itu satu lesatan anak panah entah terlepas dari busur siapa melaju menerjang utusan Gajah Mada tersebut hingga ambruk suasana pun menjadi tidak terkendali perang pun tidak terelakkan lagi terjadi di lapangan bubat rombongan pasukan Sunda Kaluh yang tidak siap berperang terpaksa harus menghunus pedang dan merentangkan kendewa menghadapi pasukan Majapahit yang juga sebenarnya tidak siap untuk berperang terjadilah peperangan yang tidak seimbang antara Gajah Mada dengan pasukannya yang berjumlah besar di sebuah lapangan di ibukota kerajaan yang menjadi lokasi perkemahan rombongan kerajaan tersebut melawan Lingga Buwana dengan pasukan pengawal kerajaan Balamati yang berjumlah kecil serta para pejabat dan menteri kerajaan yang ikut dalam kunjungan itu dalam pertempuran tersebut Maharaja Lingga Buwana dan Tuan Usus Gukur terlebih dahulu pasukan Sunda kemudian menyerang ke arah selatan pasukan Majapahit dibuat kocar kacir oleh serangan tersebut serangan pasukan Sunda kemudian dapat dipatahkan oleh pasukan Majapahit dibawah pimpinan Arya Sentong Patih Gowi Patih Markalewis Patih Tetek dan Caranbaya Para Menteri Araraman dan Pasukan Berkuda ganti menyerang tentara Pasundan serangan tersebut berhasil meluluh lantakan pertahanan sehingga pasukan Pasundan menyingkir ke arah Baradaya Pasukan Pasundan akhirnya terkepung sehingga langsung berhadapan dengan pasukan pimpinan Gajah Mada Setiap pasukan Pasukan Pasundan yang menghadang kereta Gajah Mada berhasil disingkirkan satu persatu sehingga peristiwa itu berakhir dengan kukurnya Prabu Lingga Buwana para menteri dan pejabat kerajaan Sunda Diyah Pitaloka bunuh diri setelah Ayah Anda dan seluruh rombongannya kukur dalam pertempuran Hayam Murug menyesalkan tindakan ini dan mengirimkan otusan Dharma Diaksa dari Bali yang saat itu berada di Macapahit untuk menyaksikan pernikahan antara Hayam Murug dengan Diyah Pitaloka untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Mangkubumi yang bunisura-sura dipati yang menjadi pejabat sementara Raja Negeri Sunda Serta menyampaikan bahwa semua peristiwa ini akan dimuat dalam Kidung Sunda atau Kidung Sundayana Di Bali dikenal sebagai kekuritan Sunda agar diambil hikmahnya Dalam Kitab Paraloton disebutkan bahwa setelah peristiwa itu Hayam Murug menyelenggarakan upacara besar untuk menghormati orang-orang Sunda yang tewas dalam peristiwa tersebut Akibat peristiwa bubat ini dikatakan dalam catatan tersebut bahwa hubungan Hayam Murug dengan Gajah Mada menjadi renggang Gajah Mada sendiri tetap menjabat Mahapati sampai wafatnya 1364 Akibat peristiwa ini pula di kalangan kerabat Negeri Sunda diperlakukan peraturan Esti Larangan di Kaluaran Yang isinya diantaranya tidak boleh menikah dari luar lingkungan kerabat Sunda Atau sebagian lagi mengatakan tidak boleh menikah dengan pihak timur negeri Sunda Majapahit Perlu dicatat bahwa pada waktu yang bersamaan sebenarnya Kerajaan Majapahit juga tengah melakukan ekspedisi ke dompo atau padompo dipimpin oleh seorang petinggi bernama Nala Dalam peristiwa menyedihkan ini seluruh rombongan pacacaran tewas dan dalam beberapa tahun pacacaran menjadi wilayah Majapahit Kecelakaan sejarah ini hingga sekarang masih dikenang terus oleh masyarakat Jawa Barat dalam bentuk penolakan nama hayam muruk dan Gajah Mada bagi pemberian nama jalan di wilayah ini Peristiwa bubat dalam Kidung Sunda Kidung Sunda adalah sebuah karya sastra dalam bahasa Jawa pertengahan berbentuk tembang atau sair dan kemungkinan besar berasal dari Bali Dalam Kidung ini dikisahkan Prabu Hayam muruk dari Majapahit yang ingin mencari seorang permaisuri permaisuri kemudian beliau menginginkan putri Sunda yang dalam cerita ini tak memiliki nama Terjemah hanya pupuh satu Hayam muruk Raja Majapahit ingin mencari seorang permaisuri untuk dinikahi Maka beliau mengirim utusan-utusan ke seluruh penjuru Nusantara untuk mencarikan seorang putri yang sesuai Mereka membawa lukisan-lukisan kembali namun tak ada yang menarik hatinya Maka Prabu Hayam muruk mendengar bahwa putri Sunda cantik dan beliau mengirim seorang jurulukis ke sana Setelah ia kembali maka diserahkan lukisannya Saat itu kebetulan dua orang paman Prabu Hayam muruk Raja Kahuripan dan Raja Dahaber ada di sana Tidak menyatakan rasa keprihatinan mereka bahwa keponakan mereka belum menikah Maka Sri Baginda Hayam muruk tertarik dengan lukisan putri Sunda Kemudian Prabu Hayam muruk menyuruh Madu seorang mantri ke tanah Sunda untuk melamarnya Madu tiba di tanah Sunda setelah berlayar selama enam hari kemudian menghadap Raja Sunda Sang Raja senang putrinya dipilih Raja Majapahit yang ternama tersebut Tetapi putri Sunda sendiri tidak banyak berkomentar Maka Madu kembali ke Majapahit membawa surat balasan Raja Sunda dan memberi tahu kedatangan mereka Tak lama kemudian mereka bertolak disertai banyak sekali iringan Ada 200 kapal kecil dan jumlah totalnya adalah 2000 kapal berikut kapal-kapal kecil Namun ketika mereka naik kapal terlihatlah peratanda buruk Kapal yang dinaiki Raja, Ratu, dan Putri Sunda adalah sebuah Jumtatar Mongolia Cina Seperti banyak dipakai semenjak Perang Wijaya Sementara di Majapahit sendiri mereka sibuk mempersiapkan kedatangan para tamu Maka sepuluh hari kemudian kepala desa Bubat datang melapor bahwa rombongan orang Sunda telah datang Prabu Hayamuruk beserta kedua pamannya siap menyongsong mereka tetapi Gajah Mada tidak setuju Beliau berkata bahwa tidaklah seyugiannya seorang Maharaja Majapahit menyongsong seorang Raja berstatus Raja Fasal seperti Raja Sunda siapa tahu dia seorang musuh yang menyamar Maka Prabu Hayamuruk tidak jadi pergi ke Bubat menuruti saran Patih Gajah Mada Para abdi dalam keraton dan para pejabat lainnya terperanjat mendengar hal ini Namun mereka tidak berani melawan Sedangkan di Bubat sendiri Mereka sudah mendengar kabar burung tentang perkembangan terkini di Majapahit Maka Raja Sunda pun mengirimkan utusannya Patih Anepakan untuk pergi ke Majapahit Beliau disertai tiga pejabat lainnya dan tiga ratus serdadu Mereka langsung datang ke rumah Patih Gajah Mada Di sana beliau menyatakan bahwa Raja Sunda akan bertolak pulang dan mengira Prabu Hayamuruk ingkar janji Mereka bertengkar hebat karena Gajah Mada menginginkan supaya orang-orang Sunda bersikap seperti layaknya Fasal-Fasal Nusantara Majapahit Hampir saja terjadi pertempuran di Kepatihan Kalau tidak ditengahi oleh Semaranata, seorang pandita kerajaan Maka berpulanglah utusan Raja Sunda setelah diberitahu bahwa keputusan terakhir Raja Sunda akan disampaikan dalam tempo dua hari Sementara Raja Sunda setelah mendengar kabar ini tidak bersedia berlaku seperti layaknya seorang Fasal Maka beliau berkata memberitahukan keputusannya untuk kukur seperti seorang kesatria Demi membela kehormatan, lebih baik kukur daripada hidup tetapi dihina orang Majapahit Para bawah hanya berseru, mereka akan mengikutinya dan membelanya Kemudian Raja Sunda menemui istri dan anaknya dan menyatakan niatnya dan menyuruh mereka pulang Tetapi mereka menolak dan bersikeras ingin tetap menemani sang Raja Terjemah hanya kuku dua durma Maka semua sudah siap siaga Utusan dikirim ke perkemahan orang Sunda dengan membawa surat yang berisikan syarat-syarat Majapahit Orang Sunda pun menolaknya dengan marah dan perang tidak dapat dihindarkan Tentara Majapahit terdiri dari dua prajurit-prajurit biasa di depan Kemudian para pejabat keraton, Gajah Mada dan akhirnya Prabu Hayang Buruk dan kedua pamannya Pertempuran dahsyat berkecamuk Pasukan Majapahit banyak yang kukur Tetapi akhirnya hampir semua orang Sunda dibantai habis-habisan oleh orang Majapahit Anepakan dikalahkan oleh Gajah Mada Sedangkan Raja Sunda ditewaskan oleh bisanya sendiri, Raja Kahuripan dan Dahak Pitar adalah salah satu perwira Sunda yang masih hidup karena pura-pura mati di antara mayat-mayat serdadu Sunda Kemudian ia lolos dan melaporkan keadaan kepada Ratu dan Putri Sunda Mereka bersedih hati dan kemudian bunuh diri Semua istri para perwira Sunda pergi ke medan perang Dan melakukan bunuh diri masal di atas jenazah-jenazah suami mereka Terjemahan Kupuh Tiga Sinom Prabu Hayang Muruk merasa cemas setelah menyaksikan peperangan ini Beliau kemudian menuju ke pesanggerahan Putri Sunda Tetapi Putri Sunda sudah tewas Maka Prabu Hayang Muruk pun meratapinya ingin dipersatukan dengan wanita idamanya ini Setelah itu upacara untuk menyembahyangkan dan mendoakan para arwah dilaksanakan Tidak selang lama Maka mangkatlah pula Prabu Hayang Muruk yang merana Setelah beliau diperabukan dan semua upacara keagamaan selesai Maka berundinglah kedua pemanya Mereka menyalahkan Gajah Mada atas malapetaka ini Maka mereka ingin menangkapnya dan membunuhnya Kemudian bergegaslah mereka datang ke kepatian Saat itu Patih Gajah Mada sadar bahwa waktunya telah tiba Maka beliau mengenakan segala upacara perlengkapan upacara dan melakukan yuga samadhi Setelah itu beliau menghilang atau muksa tak terlihat menuju ketiadaan atau niskala Maka Raja Kahuripan dan Raja Daha yang mirip Siwa dan Buddha berpulang ke negara mereka Karena Majapahit mengingatkan mereka akan peristiwa memilukan yang terjadi Gajah Mada yang dimaki-maki oleh putusan Sunda Wahai Gajah Mada apa maksudnya engkau bermulut besar terhadap kami Kita ini sekarang ingin membawa Tuan Putri Sementara engkau menginginkan kami harus membawa bakti Sama seperti dari Nusantara kita lain Kita orang Sunda belum pernah kami kalah berperang Seakan-akan lupa engkau dahulu kalah ketika engkau berperang bertempur di daerah-daerah pekunungan Sungguh dahsyat peperangannya diburu orang Jipang Kemudian pati Sunda datang kembali dan bala tentara memundur Kedua mantrimu yang bernama Las dan Beleteng diparang dan mati Pasukanmu bubar dan melarikan diri Ada yang jatuh di jurang dan terkena duri-duri Mereka mati bagaikan kera si amang dan setan Dimana-mana mereka merengek-rengek minta tetap hidup Sekarang besar juga kata-katamu Bau mulutmu seperti kentut jangkrik Seperti tahi anjing Sekarang maumu itu tidak sopan dan berhianat Ajaran apa yang kau ikuti selain Kau ingin menjadi guru yang berdusta dan berbuat buruk Menipu orang berbudisahdu Jiwamu akan jatuh ke neraka jika mati Raja Sunda yang menolak syarat-syarat Majapahit Jika engkau takut mati Datanglah segera menghadap Sri Baginda Hayamuru Dan haturkan bukti kesetiaanmu Keharuman sembahmu dengan mengaturkan beliau sang tuan putri Maka ini terdengar oleh Sri Raja Sunda dan beliau menjadi murka Wahai kalian para duta Laporkan kepada tuanmu Bahwa kami tidak akan menghadap lagi menghantarkan tuan putri Meskipun orang-orang Sunda tinggal satu tangannya Atau hancur sepelah kanan dan kiri Tiada akan silopeta Sang tuan patih juga marah Seakan-akan robek telinganya mendengarkan kata-kata pedas orang Majapahit Prabu Hayamuruk yang meratapi putri Sunda yang telah tewas Maka ditanyalah dayang-dayang dimanakah gerangan tempat tuan putri Diberilah tahu berada di tengah Ia tidur Maka datanglah Sri Baginda dan melihatnya tertutup kain berwarna hijau keemasan di atas tanah Setelah dibuka terkejutlah sang Prabu karena sudah menjadi mayat Tucat mukanya mempesona Matanya sedikit membuka Bibirnya indah dilihat gigi-giginya yang tak tertutup terlihat manis Seakan-akan menyaingi keindahan Sri Gading Seakan-akan ia menyapa Sri Paduka datanglah kemari Lihatlah kekasih indah Berbakti Sri Baginda datang ke tanah Jawa Yang senantiasa berada di pikiran ayah dan ibu yang sangat mendapatkannya Itulah alasannya mereka ikut datang Sekarang jadinya malah seperti ini Jika datang kemarin dulu wahai rajaku Mungkin hamba masih hidup dan sekarang dinikahkan Aduh sungguh kecamlah kuasa Tuhan Mari kita harap wahai raja Supaya berhasil menikah Berdampingan di atas ranjang tanpa dihalang-halangin niat buruk Berhasilah kemauan bapak dan ibu keduanya Seakan-akan begitulah ia yang telah tewas menyapanya Sedangkan yang disapa menjadi bingung dan merana Semakin lama semakin sakit rasa penderitaannya Hatinya terasa kelap Beliau sang raja semakin merana Tangisnya semakin keras bagaikan guruh di bulan ketiga Yang membuka kelopak bunga untuk mekar Bercampur dengan suara kumbang Begitulah tangis para pria dan wanita Rambut-rambut yang lepas terorebegekan kabut Bulan ketiga kurang lebih jatuh pada bulan September Yang masih merupakan musim kemarau Jadi suara guru pada bulan ini merupakan Suatu hal yang tidak lazim Analisis Kidung Sunda Kidung Sunda harus dianggap sebagai karya sastra Dan bukan sebuah kronik sejarah yang akurat Meski kemungkinan besar tentunya bisa berdasarkan kejadian faktual Secara garis besar bisa dikatakan bahwa cerita yang dikisahkan di sini Gaya bahasanya lugas dan lancar Tidak berbelit-belit seperti karya sastra sejenis Kisahnya memadukan unsur-unsur romantis dan dramatis yang memikat Dengan penggunaan gaya bahasa yang hidup Para protagonis cerita ini bisa hidup Misalkan adegan orang-orang Sunda yang memaki-maki patih gajah mada Bisa dilukiskan secara hidup meski kasar Lalu Prabu Hayamuruk yang meratapi putri Sunda Bisa dilukiskan secara indah yang membuat para pembaca terharu Kemudian cerita yang dikisahkan dalam Kidung Sunda Juga bisa dikatakan logis dan masuk akal Semuanya bisa saja terjadi Kecuali mungkin moksanya patih gajah mada Hal ini juga bertentangan dengan sumber-sumber lainnya Seperti kakawin negara kertagama lihat pula bawah ini Perlu dikemukakan bahwa sang penulis cerita ini lebih berpihak pada orang Sunda Dan seperti sudah dikemukakan Seringkali bertentangan dengan sumber-sumber lainnya Seperti tentang wafat Prabu Hayamuruk dan patih gajah mada Penulisannya berbeda dengan kakawin negara kertagama Kemudian ada sebuah hal yang menarik Nampaknya dalam Kidung Sunda Nama raja, ratu, dan putri Sunda tidak disebut Putri Sunda dalam sumber lain sering disebut bernamakan dia Pitaloka Satu hal yang menarik lagi ialah Bahwa dalam teks dibedakan pengertian antara Nusantara dan Tanah Sunda Orang-orang Sunda dianggap bukan orang Nusantara Kecuali oleh patih gajah mada Sedangkan yang disebut sebagai orang-orang Nusantara adalah Orang Palembang, Orang Tumasi, Singapura, Madura, Bali, Koci, Wandan, Maluku, Tanjung Pura, Banjarmasin, dan Sawakung Hal ini juga sesuai dengan kakawin negara kertagama Di mana tanah Sunda tak disebut sebagai wilayah Macapahit Di mana mereka harus membayar upeti Tapi di negara kertagama Madura juga tak disebut Semua naskah Kidung Sunda yang dibicarakan di artikel ini berasal dari Bali Tetapi tidak jelas apakah teks ini ditulis di Jawa atau di Bali Kemudian nama penulis tidaklah diketahui pula Masa penulisan juga tidak diketahui dengan pasti Di dalam teks disebut-sebut tentang senjata api Tetapi ini tidak bisa digunakan untuk menetapkan usia teks Sebab orang Indonesia sudah mengenal senjata api minimal Sejak datangnya bangsa Portugis di Nusantara Yaitu pada tahun 1511 Kemungkinan besar orang Indonesia sudah mengenalnya lebih awal dari bangsa Tionghoa Sebab suatu orang Portugis mendara di Maluku Mereka disampu dengan tembakan kehormatan Kunjungan Prabu Hayamuruk ke daerah-daerah dalam negara kertagama dikisahkan Hayamuruk sebagai Raja Macapahit melakukan siarah ke makam leluhurnya Yang berada di sekitar daerah Malang Salah satunya di dekat makam Gen Arok Ini menunjukkan bahwa walaupun bukan pusat pemerintahan Namun Malang adalah kawasan yang disucikan Karena merupakan tanah makam para leluhur yang dibuja sebagai dewa Beberapa prasasti dan arca peninggalan Majapahit di kawasan puncak Gunung Semeru atau Telakaran Kumbolo Dan juga di Gunung Arjuna menunjukkan bahwa kawasan Gunung Bromotengger Semeru Serta Gunung Arjuna adalah tempat bersemayam para dewa Dan hanya keturunan raja yang boleh menginjakkan kaki di wilayah tersebut Bisa disimpulkan bahwa berbagai peninggalan tersebut merupakan rangkaian yang saling berhubungan Walaupun terpisah oleh masa yang berbeda sepanjang tujuh abad Wafatnya Patih Gajah Mada Ketika Gajah Mada wafat tahun 1364 Masehi Raja Hayam Muru kehilangan pegangan dan orang yang sangat diandalkan di dalam pemerintah kerajaan Wafatnya Patih Gajah Mada dapat dikatakan sebagai detik-detik awal dari keruntuhan kerajaan Majapahit Prabu Hayam Muru kemudian memanggil para anggota Dewan Pertimbangan Agung Yang terdiri dari keluarga raja Bri Kahuripan, Bri Daha, Bri Lasem, Raja Wengker, Raja Metahun, dan Bri Pajang Dalam rapat tersebut tidak dapat dikemukakan seseorang yang pantas untuk menggantikan kedudukan Gajah Mada Sebagai Patih Amangkubumi, rapat akhirnya memutuskan bahwa Gajah Mada tidak akan diganti Untuk mengisi lowongannya posisi Patih Amangkubumi, Prabu Hayam Muru kemudian memilih 6 Maha Mantri Agung Untuk selanjutnya membantunya dalam menyelenggarakan segala urusan negara 1. Empu Tandi terbilih sebagai Wreda Mantri 2. Empu Nala Dibilih sebagai Tumenggung Manca Negara 3. Serinata Kerta Wardana dan Wikrama Wardana Dibilih sebagai Dharma Diaksa atau Ketua Mahkamah Agung 4. Patih Dami Dibilih sebagai Yunamantri atau Menteri Muda Yaitu sebagai Kepala Rumah Tangga Keraton 5. Empu Singa Terbilih sebagai Sekretaris Negara Bertugas sebagai Penyalur Skala Perintah Raja Pekerjaan ini semua dilaksanakan oleh Patih Gajah Mada seorang diri Sebagai pejabat di bawah Prabu Hayam Muruk Dengan demikian, betapa pentingnya kedudukan Patih Gajah Mada dalam pemerintahan Majapahit Jabatan Patih Hamangkubumi tidak terisi selama 3 tahun Sebelum akhirnya Gajah Munggun ditunjuk Hayam Muruk mengisi jabatan itu Sayangnya tidak banyak informasi tentang Gajah Munggun di dalam Prasasti Ataupun naskah-naskah Majapahit yang dapat mengungkap sepak terjangnya Demikianlah setelah Patih Amangkubumi Gajah Mada meninggal pada tahun Saka 1286 Atau tahun Masehi 1364 Majapahit mengalami kemunduran Kegemilangan Kerajaan Majapahit yang hilang-gemilang adalah sejarah kehidupan Patih Gajah Mada Keadaan Kerajaan Majapahit seakan-akan semakin bertambah suram Sehubungan dengan wafatnya Tribuan Atunggadewi Ibunda Raja Hayam Muruk tahun 1379 Masehi Kerajaan Majapahit semakin kehilangan pembantu-pembantu yang cakap Kemunduran Kerajaan Majapahit semakin jelas setelah wafatnya Raja Hayam Muruk tahun 1389 Masehi Berakhirlah masa kejayaan Majapahit Upacara serada dilaksanakan oleh Prabu Hayam Muruk pada tahun Saka 1254 Untuk memperingati wafatnya Sri Raja Patni Gayatri atas perintah Ratu Tribuan Awijaya Tunggadewi Dalam negara kertagama diurekan dalam pukul 63 sampai dengan 67 Upacara ini disebut serada yang dilaksanakan dengan Dharma Yang harinya pun telah dihitung sejak meninggal 3 hari 7 hari dan seterusnya sampai 1000 hari dan 3000 hari Hal ini sampai sekarang di Jawa masih berjalan yang disebut dengan istilah serada Seradangan yang pada akhirnya disebut nyadran Memperhatikan perkembangan agama Hindu yang mewarnai kebudayaan serta seni sastra di Indonesia Di mana Raja-Rajanya sebagai pimpinan memperlakukan sama terhadap dua agama yang ada Yakni Siwa dan Buddha Jelas merupakan pengecawan tahan toleransi beragama Atau kerukunan antaragama yang dianud oleh rakyatnya dan berjalan sangat baik Ini jelas merupakan nilai-nilai luhur yang diwariskan kepada umat beragama yang ada pada saat sekarang Nilai-nilai luhur ini bukan hanya mewarnai pada waktu lampau Tetapi pada masa kini pun masih tetap merupakan nilai-nilai positif bagi pewaris-pewarisnya Khususnya umat yang meyakini agama Hindu yang tertuang dalam ajaran agama dengan pancah seratianya Sebagai patih amangkubumi, Gajah Mada menyampaikan pesan kepada para menteri dan penggawa Untuk turut menyumbang dalam upacara serata tersebut Pada hari pertama upacara tersebut dimulai dengan pemujaan Buddha Upacara ini dibimbing oleh pendeta setapakah dengan dibantu empu dari paru Semua pendeta berdiri dalam lingkaran untuk menyaksikan pemujaan Buddha oleh Sang Prabu Kemudian menyusul doa untuk memanggil jiwa Raja Padni dari Buddha Loka yang ditampung dalam Arca Bunga Pada malam berikutnya dilanjutkan pemujaan terhadap Arca Bunga yang telah terisi jiwa Raja Padni Pemujaan dibimbing oleh pendeta dengan samadhi dan puji-pujian Paginya Arca Bunga dibawa keluar disambut dengan bunyi tambur dan genderang Arca Bunga kemudian didudukkan di singgah sana setinggi orang berdiri Pemujaan dimulai dengan semua pendeta Buddha kemudian dilanjutkan dengan Raja Permaisurinya dan putra-putranya serta anggota keluarga lainnya Pada hari ketujuh dipentaskan tari-tarian dan kesenian lainnya dari berbagai wilayah Majapahit Upacara serada akhirnya ditutup pada hari kedelapan Pagi-pagi pendeta Buddha berkumpul untuk melakukan pemujaan dengan lagu-lagu pujaan yang diciptakan khusus untuk Raja Padni yang telah berpulang ke Buddha Loka Arca Bunga kemudian diturunkan dari singgah sana dengan upacara Semua sajian kemudian dibagikan habis ke semua undangan Demikianlah upacara serada telah selesai Dan dilanjutkan dengan perbaikan makam Raja Padni di Kamalpanda Akhir Pemerintahan Hayam Murug Hayam Murug wafat tahun 1369 Yang diperkirakan dimuliakan di tayung daerah Berbek Kediri Yang digantikan oleh keponakannya Wikrama Wardana Suami dari anak perempuannya Kusuma Wardani Sedangkan anak Hayam Murug dari istri bukan permaisuri Beri wira bumi diberi pemerintahan di ujung Jawa Timur Sepeninggal Mahapati Gajah Mada 1364 Masehi Danlah cahaya murug 1389 Masehi Kerajaan Pemersatu Nusantara Terima kasih telah menonton!